PENANGKAPAN IKAN Tentuan posisi kapal yang akurat serta data pendukung lainnya dapat membantu keberhasilan operasi penangkapan ikan. Pada umumnya, kegagalan dalam usaha penangkapan ikan di laut disebabkan karena tidak adanya kepastian mengenai jenis maupun jumlah ikan yang akan diperoleh, dan tidak adanya kepastian mengenai tempat ikan. Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kegagalan tersebut adalah dengan menentukan tujuan ke lokasi penangkapan ikan yang pasti. Dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang salah satunya adalah alat bantu navigasi yang handal, maka lokasi penangkapan ikan dapat dituju dengan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di ruang simulator navigasi milik malai pelatihan dan penyeluhan perikanan kegagalan. Ruangan ini memang diperuntukkan untuk para peserta di klat yang akan nanti dipersiapkan untuk bekerja di kapal. Tentunya harapannya adalah bahwa teman-teman ataupun para peserta di klat ini bisa mengetahui alat-alat navigasi yang nanti akan dioperasikan secara langsung di atas kapal. Nah di pertempatan era modern saat ini tentu alat-alat navigasi juga istilahnya berkembang semakin pesat dan semakin maju dibandingkan dengan beberapa tangan ke belakang. Dan kita dimanjakan dengan alat-alat navigasi itu sehingga diharapkan bisa untuk mempermudah dalam melakukan layaran dan operasi penangkapan ikan. Di ruangan simulator navigasi ini ada beberapa jenis alat-alat navigasi yang memang diperbentukkan untuk kegiatan pelatihan. Ada radar, kemudian ada GPS, kemudian ada Fisfider ataupun Ecosoder, dan yang terakhir kita ada Kompas Magnetic untuk menentukan alat kapal. Mari kita lihat bagaimana cara menggunakan alat-alat navigasi tersebut. Kompas Kompas bekerja berdasarkan prinsip bahwa jarum magnetik pada kompas selalu mengarah ke utara magnetik bumi. Arah yang ditunjukkan oleh garis arah di dalam kompas adalah arah yang Anda hadapi. Contoh, jika garis arah menuju ke timur, maka Anda sedang menghadap ke timur. Global Positioning System atau GPS adalah suatu sistem navigasi berdasarkan penghitungan satelit yang mempunyai ketepatan tinggi. Pada saat keadaan tersedia penuh, bumi diliputi oleh suatu konstelasi satelit yang terdiri dari 24 buah ditempatkan menyebar pada ketinggian mendekati 20.000 km. Pada orbit bumi yang beredar secara terus-menerus memancarkan ke seluruh penjuru dunia mengenai posisi, cuaca, waktu, dan informasi kecepatan kepada seluruh pesawat penerima GPS. Jadi fungsi pesawat penerima GPS adalah untuk mengetahui letak atau posisi alat ini. Pada umumnya, GPS mempunyai dua bagian, antena dan unit display. Untuk pengoperasianya pada saat tombol power ditekan, unit display tidak langsung mengeluarkan tampilan posisi sekarang. Namun harus menunggu kurang lebih 2 menit untuk proses pencarian almanak atau data yang berisi informasi orbit yang dipancarkan oleh satelit-satelit GPS. Setelah itu unit display akan menampilkan beberapa informasi pada layar LCD, antara lain mengenai waktu, posisi, haluan, dan kecepatan. Fungsi umum pada GPS POS menampilkan posisi kapal, haluan, kecepatan, waktu, dan kondisi penerimaan pesawat merupakan tampilan standar pada GPS. RB Menampilkan jarak atau range dan baringan atau biring antara kapal dengan titik sasaran, di mana titik sasaran pada umumnya adalah lokasi pada posisi tertentu yang telah direkam dan diberi nama tertentu. NAV Menampilkan informasi navigasi yang sesuai dengan apa yang dipilih oleh pengguna. Waypoint Adalah suatu titik-titik lokasi khusus dalam jalur pelayaran, baik itu titik awal berangkat, titik-titik antara, ataupun titik akhir tujuan. Ini berfungsi untuk menampung posisi-posisi koordinat tertentu yang dapat disimpan dalam memori display yang terkadang mampu untuk 100-150 titik posisi, termasuk informasi-informasi yang berkenaan dengan pelayaran ketujuan titik sasaran tersebut dari posisi sekarang. Beberapa menu yang terdapat dalam display GPS diantaranya, Setelan Digunakan untuk penyetelan awal seperti peta, garis, titik marine, dan marine navigasi. Fish Finder Fish Finder atau Echo Sounder merupakan salah satu peralatan yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur kedalaman air laut, serta dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencari gerombolan ikan, terutama ikan-ikan demersal. Prinsip kerja Fish Finder adalah pengukuran kedalaman laut berdasarkan pulsa getaran suara. Berbagai merek pabrikan Fish Finder yang mempunyai versi sendiri-sendiri, namun secara garis besar fungsinya hampir sama, macam dan fungsi tombol-tombol tersebut antara lain. Game Berfungsi untuk mengatur kepekaan gambar pada recorder white line. Tombol ini berfungsi untuk memperjelas garis dasar perairan, serta untuk membedakan antara garis dasar perairan, dengan benda-benda yang berada di dekat dasar perairan, seperti ikan atau udang. Deep Range untuk mengatur range kedalaman yang akan dideteksi. Radar Radar atau Radio Detecting and Ranging merupakan salah satu alat bantu navigasi elektronik yang digunakan untuk mendeteksi obyek menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik. Obyek pengamatan radar dapat berupa kapal, pulau, radar reflektor, pelampung rambu, dan benda lainnya yang dapat memantulkan gelombang elektromagnetik, bahkan awan yang rendah, serta hujan pun dapat diteteksi oleh radar. Tombol pengatur yang terdapat pada display unit radar Tombol power Pada umumnya pemanasan memerlukan waktu antara 3 sampai 5 menit, hingga indikator ready menyala. Game digunakan untuk mengatur kepekaan penerimaan receiver dengan memutar tombol ini searah jarum jam. Display unit akan mengatur kepekaannya untuk menghilangkan tampilan gambar yang kotor atau noise agar layar position plan indicator atau PPI dapat menampilkan gambar yang jelas. STC Sea Turn Control Pada saat cuaca buruk, ketika sedang melakukan pelayaran di laut, permukaan gelombang laut dapat terdeteksi oleh radar dan tergambar pada PPI yang menyebabkan tampilan obyek terkadang tertutup oleh pantulan gelombang laut tersebut. Rain atau FTC Fog Turn Control Ketika awan gelap dan rendah ataupun hujan lebat maupun salju tampak pada tampilan layar PPI, maka pengamat menjadi sulit untuk mengidentifikasi gambar obyek pada PPI. Dengan mengatur tombol FTC, maka kepekaan penerimaan pantulan dari hujan, awan, ataupun salju dapat dikurangi, sehingga tampilan gambar obyek menjadi lebih jelas. EBL Untuk menentukan posisi kapal dengan benda-benda yang berada di sekitar kapal. VRM Variable Ring Marker Dengan mengatur tombol ini dapat menduga jarak dan arah baringan dari pengamat terhadap obyek. Demikian alat-alat yang sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!